Pantai Pandanwangi tempat digelarnya acara budaya tari ganda yang dimeriahkan oleh banyak sanggar seni yang ada di Kabupaten Mukomuko. Setiap sanggar seni yang turut serta menghadirkan berbagai macam gerak dan tari dari tari ganda yang disajikan penggelaran budaya yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024. Banyaknya penari ganda yang hadir dari berbagai sanggar seni memberikan antusias yang sangat tinggi akan hakikat kekayaan budaya Kabupaten Mukomuko. Masyarakat yang hadir pun turut memeriahkan suasana pagelaran budaya. Asisten tiga pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, Bustari Maler, mengatakan terselenggaranya acara ini adalah hal yang baik dalam rangka menumbuh dan mengembangkan budaya khususnya tari gandai. Dapat diketahui bersama tari gandai telah dipatenkan di Dirjen Haki bahwa tari gandai adalah hak milik dari Kabupaten Mukomuko. Dapat diketahui bersama tari gandai. Sementara itu, Kacabdin Kasi SMA Kabupaten Mukomuko, Armin, mengatakan penggelarannya acara ini adalah salah satu bentuk wujud melestarikan budaya tari gandai. Di Kabupaten Mukomuko. Ditambahkan, anggota DPRD Provinsi Bengkulu Muharamin menyampaikan bagi seluruh peserta tari gandai dapat memberikan penampilan yang terbaik dan tetap semangat. Serta kedepannya, acara seperti ini akan dikembangkan dengan festival acara yang lebih besar lagi. Buku yang siap memberikan tampilan terbaik pada sore hari ini. Mari nanti sama-sama kita saksikan, ini merupakan salah satu bentuk dan wujud dari cara kita untuk melestarikan kebudayaan daerah khususnya tari gandai yang ada di Kabupaten Mukomuko ini. Sebenarnya selain dari tadi gandai ini banyak budaya ada di Kabupaten Mukomuko, cuma untuk yang saat ini tentunya kita khusus dan fokus ya, membicarakan ya tentang ya, tadi gandai. Jadi ya benar, seperti apa ini sebagai bapak asisten tiga tadi ya, tadi gandai ini ya, sudah terdaftar ya, sebagai ya, aset di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Medisi dan Teknologi ya, Republik Indonesia. Selain dari tadi gandai ini ada dua, ya tadi gandai dan serunai, serunai ini ya seluringnya. Nah, jadi ada dua yang sudah terdaftar di tingkat nasional oleh ya, Kemdikut Istek ya.